Audio Jump Dalam karirnya bermain sepak bola, Dani Alves sering terlibat konflik dengan pemain lain. Salah satunya yang melibatkan dirinya dengan bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Ya, peristiwa itu terjadi dalam pertandingan antara Paris Saint-Germain melawan Real Madrid. Saat itu pemain asal Brazil tersebut kedapatan mencoba melakukan provokasi pada Ronaldo, sehingga membuat CR7 sempat bereaksi dan terlihat jengkel. Namun setelah itu, Ronaldo langsung membalasnya dengan cara yang lebih elegan. Lantas, cara apa yang dilakukan oleh pemain berusia 37 tahun tersebut? Dan berikut ini adalah pembahasan selengkapnya. Ya, Cristiano Ronaldo dan Dani Alves bisa dibilang merupakan dua sosok yang tidak dapat disatukan. Karena dalam karir mereka, seringkali berseberangan dan cenderung menjadi rivalitas. Contohnya yang terjadi saat Ronaldo masih memperkuat Real Madrid dan Dani Alves bersama Barcelona. Dimana saat itu mereka sering berhadapan satu sama lain, mengingat posisi keduanya yang sama-sama beroperasi di sisi kanan lapangan. Namun dalam setiap duel itu, Ronaldo boleh berbangga karena dirinya sering membuat Dani Alves kerepotan, bahkan tak jarang melakukan pelanggaran terhadap CR7. Ya, intrik-intrik itulah yang tampaknya membuat Dani Alves tidak senang kalah menghadapi sosok seperti Cristiano Ronaldo. Dirinya pun bertekad untuk bertindak sesuatu bila bertemu kembali dengan pemain kelahiran Madeira tersebut. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Namun kali ini, Dani Alves sudah tidak lagi membela Barcelona, melainkan Paris Saint-Germain. Tapi TKT untuk bertindak sesuatu kepada CR7 masih membumbung tinggi. Hingga akhirnya Dani Alves berhasil melakukannya saat dirinya kedapatan melakukan sebuah provokasi terhadap Ronaldo dengan cara terus mendekati dan sesekali memegang tangan dari bintang timnas Portugal tersebut. Ronaldo yang menyadari itu langsung bereaksi dan terlihat tidak senang mendapatkan perlakuan seperti itu. Dirinya pun mencoba membalas dengan sebuah sepakan pada Dani Alves. Pembalasan dari Ronaldo ternyata tidak hanya itu. Karena selang beberapa menit kemudian, dirinya akhirnya memecah kebuntuan saat tandukan mautnya gagal diantisipasi oleh penjaga gawang PSG. Hal yang akhirnya membuat Real Madrid keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 1-2. Dimana golos-blengos satunya dicetak oleh Kasemiro, sementara PSG sempat membalas melalui Edinson Cavani. Lebih lanjut, meski pernah berselisih dengan Ronaldo, tapi Dani Alves tetap menunjukkan rasa respeknya terhadap pemain berusia 37 tahun tersebut. Karena baginya, perselisihannya dengan CR7 terlalu dibesar-besarkan oleh media. Seluruh perselisihanku dengan Cristiano karena media. Andai saja orang-orang tahu betapa aku sangat menghormati Ronaldo. Aku akan mengulanginya lagi supaya jelas, aku sangat menghormati Ronaldo. Kata Dani Alves pada AS. Sementara itu untuk saat ini, antara Ronaldo dan Dani Alves bisa dibilang merupakan pemain yang menganggap usia hanyalah angka. Mengingat usia keduanya yang sudah tidak muda lagi sebagai pemain sepak bola. Tapi yang salut dari mereka adalah, saat CN7 dan Dani Alves masih menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Contohnya saja ketika Ronaldo berhasil mencetak ke-18 gol musim ini. Sedangkan Dani Alves menjadi sosok penting di balik kebangkitan Barcelona. Jadi itulah pembalasan Ronaldo usai mendapatkan provokasi dari Dani Alves dalam pertandingan antara Paris Saint-Germain melawan Real Madrid. Terima kasih. Terima kasih.